Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official Ainews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa kilang minyak Pertamina Balongan yang berada di Indra Mayu, Coba Barat dini hari tadi terbakar dan meledak. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun ledakan membuat warga sekitar lokasi menjadi panik. Kepulauan asap hitam masih terlihat di komplek kilang minyak Balongan milik PT Pertamina yang terbakar sejak dini hari tadi. Api juga masih menyala dari tangki penyimpanan bahan bakar minyak yang terbakar dan meledak. Dari keterangan warga, ledakan yang ditimbulkan kebakaran tangki BBM di kilang Balongan ini sangat keras dan membuat warga panik. Keras. Keras. Oh. Ya, rumah bisa goncang, tinggung, bisa buncang sendiri. Awalnya dikira apa, Pak? Ya, kiraan saya itu seperti petir, nyamar. Enggak pas. Waktu pada saat goncang itu, apakah ledakan Pertamina sudah mengetahui atau belum, Pak? Ya, belum. Belum? Ya, karena saya itu, ya, petir saya itu petir nyambar. Nah, keluar itu ledakan Pertamina. Sudah. Kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina Balongan, Indramayu membuat sebagian besar karyawan tidak bisa bekerja. Untuk kepentingan pemadaman dan investigasi penyebab kebakaran, polisi menutup akses menuju lokasi. Akibatnya, para karyawan tertahan di batas lokasi yang ditutup polisi. Ini saya lagi nunggu jemputan. Oh, jemputan. Sudah berapa lama nunggu di sini? 11 menit, loh. 11 menit. Karena jangan ditutupkan, jadi harus menutup jauh ini. Berarti terdampak ya dengan adanya kebakaran ini? Terdampak besar sih, makanya mau kita investigasi dulu. Sementara kebakaran masih belum bisa dipadamkan di empat tangki penyimpanan BBM yang terbakar di kilang Pertamina Balongan, Indramayu. Pemadaman terhambat akibat kencangnya embusan angin serta banyaknya material yang mudah terbakar. Pulau nunggit mobil pemadam kebakaran internal Pertamina maupun dari dinas tempat diterjunkan untuk mengatasi kebakaran. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toyskandar, Ainews, melaporkan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toyskandar, Ainews, melaporkan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toyskandar, Ainews, melaporkan.